Intro Baik terima kasih hari ini kami memang mengadakan silaturahmi dengan para calon kepala desa terpilih yang insya Allah sebentar lagi di pertengahan Desember ini akan kita lantik dimana pada hari ini kita melakukan semacam pembekalan lah kepada mereka ini Alhamdulillah pemilihan berjalan dengan kondusif, aman jangan sampai nanti setelah barang ini dilantik, mereka dilantik ini akan jadi kisru jadi beberapa hal yang kami tegaskan tadi yang pertama mereka terpilih menjadi kepala desa di desa itu jadi bukan kepala desa tim sukses, bukan kepala desa keluarga artinya dia harus mengayomi seluruh keluarga yang ada di desanya ini yang pertama kita sampaikan kemudian kami tidak ingin terjadi tsunami dengan adanya pelantikan kepala desa baru ini ada terjadi tsunami segdes diganti, perangkat diganti, BPD diganti ini efeknya tidak baik, selagi ini bisa dipertahankan kami berharap mereka dapat mempertahankan ini nah itu yang perlu disampaikan kemudian kita tahu ini di akhir tahun 2022 dan sesuai ketentuan bahwa APBD setahun berikutnya paling lambat 31 Desember sudah harus selesai untuk itu mereka kita minta untuk segera setelah dilantik untuk menyelesaikan APBD setiap desa masing-masing tahun 39 Kepala Desa sudah terpilih kan? mungkin ada sejauh ini ada persoalan? seada ada riak-riak tapi tidak menjadi masalah yang berarti nantinya ini tidak mengganggu untuk pelantikan semua ada, ada ada permasalahan kecil-kecil tidak berarti dan ini tidak memasuk tidak termasuk dalam usur-usur yang membuat pemilihan kepada desa itu gagal berarti tidak ada yang mengulang? tidak, tidak, tidak ada yang mengulang dari 39 Desa dari 39 Desa semua akan dilantik Pak, di luar apa?